Terima kasih telah menonton Yang berpura-pura menjadi pemilik kafe Korban lalu menuruti apa yang diminta dengan menyerahkan uang jutaan rupiah kepada pelaku Pelaku juga menggasak handphone di meja kasir Jadi dia pura-pura ngabarin bu saya Terus dia nomor asli bu saya dihapus dari hp saya Dia masukin nomor temennya Yang pura-pura jadi bu saya itu Kayak bingung gitu sih Kayak nge-iain apa kata dia aja Soalnya depan-depanan banget ya emang Sampai minuman customer juga saya gak bikinin Tapi pelakunya sendiri yang satu di luar Dia masuk sendiri disini Yang satu di motor lagi nunggu di motor Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Pondok Aren Dan berharap polisi bisa menangkap pelakunya